Pemirsa Panitia Khusus RUU Pemilu mempertimbangkan penambahan daerah pemilihan atau DAPIL sesuai masukan dan aspirasi dari masyarakat. Hal ini mengemuka saat Pansus RUU Pemilu melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi RUU Pemilu. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu mempertimbangkan penambahan DAPIL sesuai masukan dan aspirasi dari masyarakat. Hal ini mengemuka saat Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi Rancangan Undang-Undang Pemilu beberapa waktu lalu. Ditemui di selah-selah rapat penitia khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Halawli dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo di Gedung Nusantara 2 DPR di Jakarta baru-baru ini, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu Agung Widiantoro mengatakan ada beberapa isu krusial di antaranya adalah penambahan daerah pemilihan atau DAPIL yang banyak diusulkan oleh masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat setempat. Agung menambahkan permintaan penambahan DAPIL menguat karena masih banyak daerah atau masyarakat yang tidak terkomodir untuk menyampaikan aspirasinya. Ada pun usu-usu krusial yang sudah ditahui pun diantaranya adalah terkait dengan menguatnya tentang permintaan beberapa daerah ada ditambah keterwakilan ini. Sementara itu, anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu lainnya, Hetifa Saipudian mengatakan, dari kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, hampir semua daerah mengusulkan penambahan DAPIL. Menurutnya masih banyak wakil rakyat yang belum merepresentasikan masyarakat yang ada di daerah-daerah, seperti perbatasan, padalaman maupun kepulauan yang sulit dijangkau. Misalnya tadi bagaimana membuat satu rumusan DAPIL yang lebih adil. Mereka menyebutkan bahwa semata-mata mengandalkan jumlah penduduk saja, itu mungkin tidak cukup bisa merepresentasikan kebutuhan daerah terhadap perwakilan di DPR. Hilman Hidayat dan Heria di TVR Parlemen melaporkan.